Karena syuting tanpa izin, sejumlah idol K-pop yang bermain dalam reality show di Bali diamankan oleh petugas. Seluruh artis dan kru yang sebelumnya ditahan di hotel tempat mereka menginap, akhirnya dipulangkan ke negara asalnya. Sejumlah idol K-pop yang menjadi pemain reality show, My Way Package Season 2, Big Me Trip in Bali ditahan. Mereka ditahan lantaran melakukan syuting tanpa izin. Para pemain yang ditahan adalah personil girl band, secret number asal Bali, Dita Karang, Yo Yeong Girls Generation atau SNSD, Bomi Yon Aping, mantan member IOI, dan Lim Nayong, penyiar Choi Hee, serta 30 kru reality show tersebut. Sebelumnya 4 orang artis dan 27 kru yang seluruhnya warga negara Korea Selatan, serta 1 orang WNI tiba di Bali pada 21 April lalu melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Dengan menggunakan visa on arrival, mereka dicadwalkan kembali ke Korea Selatan usai menyelesaikan syuting pada 25 April 2024. Namun karena gagal mendapatkan izin syuting, pihak imigrasi bandara melakukan tindakan keimigrasian. Sebagai mana pemberitaan yang saat ini beredar, memang benar. Dari 31 warga negara asing ini ada 4 orang artisnya, lalu kemudian diikuti oleh 27 produser dan juga manajer serta kru. Maka setelah petugas kami melakukan edukasi, mereka bersedia untuk dipulangkan ke negaranya dan dilakukan proses pendeportasian. Saat ini seluruh artis dan kru sudah dipulangkan ke negara asalnya, sementara 2 orang produser lainnya masih menjalani pemeriksaan. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, AINews melaporkan. Pemirsa seorang ibu diamankan pedagang di Pasar Kayen, Pati, Jawa Tengah karena nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Aksinya terungkap saat warna uang berubah karena terkena air ketika pelaku berbelanja ikan. Sejumlah pedagang di Pasar Kayen, Pati, Jawa Tengah mengamankan seorang ibu yang tertangkap basah berbelanja menggunakan uang palsu. Aksinya terungkap saat pelaku berbelanja ikan. Tak sengaja, uang pelaku berubah warna ketika terkena percikan air. Sempat berusaha kabur, pelaku langsung diamankan pedagang dan diserahkan ke polisi. Pedagang mengaku, pelaku sudah lima kali berbelanja di Pasar tersebut. Segilas uang palsu yang digunakan memang mirip dengan uang asli. Namun saat dipegang, lembaran uang terasa seperti kertas biasa. Selain itu, nomor seri pada uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 seluruhnya sama. Dan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 60 lembar uang pecahan Rp50.000 dan 28 lembar uang pecahan Rp100.000 di sepeda motor pelaku. Kalau dari pengakuan si tersangka, itu memang dia mendapatkan itu melalui media sosial. Yaitu Facebook, yang mana dia kenal dengan seseorang laki-laki. Janjian, ketemuan di suatu tempat dengan janjian bahwa satu lembar uang asli ditukar dengan empat lembar uang palsu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan saat asik bermain handphone di depan sebuah warung. Aksi penjamretan ini terekam CCTV. Detik-detik aksi penjamretan di Jalan Petarani, satu kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat seorang ibu rumah tangga muda asik bermain handphone di pinggir jalan, usai berbelanja cemilan. Tiba-tiba seorang pengendara motor berampas handphone korban. Korban yang menyadari handphone miliknya dirampas pelaku, sempat berteriak dan mengejar pelaku, namun usaha korban sia-sia karena pelaku tancap gas meninggalkan TKP. Polisi telah memeriksa saksi dan korban dan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, Ayus Laporken. Keinformasi selanjutnya, pemirsa sebuah mobil ringsek usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta di kawasan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi yang merupakan seorang wanita kehilangan kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi. Seperti inilah kondisi mobil jenis sedan usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terlihat kondisi mobil ringsek pada bagian depan dengan kondisi ban depan terlepas. Sementara pengemudi sedan yang juga seorang wanita hanya mengalami luka ringan dan shock. Berdasarkan keterangan warga, sedan yang melaju dari arah Senayan menuju Bundaran HI tiba-tiba menabrak beton pembatas bus Transjakarta. Diduga pengemudi kehilangan konsentrasi saat melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil sedang yang mengalami kecelakaan tunggal langsung de-evakuasi petugas deret. Sementara akibat kecelakaan ini, kemancetan panjang sempat terjadi dari arah Senayan merujuk kawasan Bundaran HI. Dari Jakarta, Rizky Falupi, INews lapornya. Pemirsa jenazah Brigadir RA, Satuan Lalu Lintas Polres Tamanado yang meninggal di Jakarta Selatan tiba di rumah duka di Perum Kalasi Indah, Kabupaten Minahasa. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah digotong masuk ke dalam rumah. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Brigadir RA dimakamkan di Pekuburan Umum Desa Kalasi. Usai disemayamkan di rumah duka yang berada di Perum Kalasi Indah, jenazah Brigadir RA dibawa ke Masjid Nurul Imam untuk disolakkan. Setelah itu, para kerabat dan keluarga membawa jenazah Brigadir RA ke lahan perkuburan umum Desa Kalasi untuk dibakamkan. Awalnya, istri Brigadir RA Novita Hussein tampak tegar melihat peti jenazah diletakkan di samping liang lahat. Namun, saat peti dibuka dan jenazah akan dimasukkan ke liang lahat, tangis histeris Novita pecah. Bahkan ketika petugas sindak menguburkan jasad Brigadir RA, sang istri sempat pingsan karena tak puasa menahan kesedihannya. Brigadir RA ditemukan tewas di dalam sebuah mobil dengan mengalami luka tembak di bagian kepala dan diduga bunuh diri sesuai hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, AINews Melaporken.